Intro Dirga Hayu ke-17 Partai Hanura yang jatuh pada tanggal 21 Desember diperingati pada hari Minggu di Sekretaria DPC Partai Hanura Kota Dumai yang berlokasi di Jalan Hal Sonudin, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai Dalam rangkaian hari ulang tahun Partai yang ke-17 ini DPC Hanura Kota Dumai melaksanakan kegiatan donor daerah serta membagikan 300 karung beras untuk para simpatisan partai Menghadapi pemilihan umum atau pemilu legislatif 2024 Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura terus berupaya menarik simpati seluruh lapisan masyarakat Di antaranya 7 daerah pemilihan atau dapil yang ada di Kota Dumai Bersempena di Regahayu ke-17, DPC Hanura Kota Dumai membagikan 300 karung beras untuk para kader dan simpatisan partai yang diserahkan secara simbolis di kantor Sekretariat DPC Hanura Kota Dumai Selain membagikan beras juga dilaksanakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh 50 pendonor Rangkaian kegiatan ulang tahun ditandai dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama Rangkaian kegembiraan bersama ini turut dihadiri oleh Ketua DPD Partai Hanura Profisir Yau Agus Widayat Dalam sambutannya Agus mengatakan memperingati HUD ke-17 sebagai instruksi dari DPP Partai Hanura Pusat untuk melaksanakan kegiatan HUD ke-17 Hanura yang jatuh pada tanggal 21 Desember Agus juga menyampaikan kepada masyarakat Kota Dumai bahwa Partai Hanura mempunyai histori yang baik Dirinya berharap di pemilu 2024 nanti Partai Hanura Kota Dumai minimal bisa meraih 3 kursi di DPRD Kota Dumai Terima kasih, jadi setelah umur 17 tahun ini harapan kita bahwa Hanura semakin bangkit, jaya dan menang Kemudian harapan-harapan kita juga bahwa Kota Dumai kita mengharapkan kepada Ketua DPC Setiap dapil kalau bisa 1 anggota DPR yang ada sana Minima 3 anggota DPR yang pertama sekarang 1 naik jadi 3 Kemudian itu berhasil dan kemudian untuk ke depan untuk ada calon nanti Bupati atau wakil Bupati Nanti wali kota mungkin dari Partai Hanura bisa menjalankan wakil atau wali kotanya Ketua DPC Partai Hanura Kota Dumai takbir mengatakan Sesuai moto partai, bangkit, jaya menang Partai Hanura tidak mau kecolongan lagi di pemilu 2024 Demi memudahkan capaian hasil yang maksimal Partai Hanura Dumai di pemilu 2024 nanti Ketua partai yang juga maju jadi calon anggota DPRD Provinsi Riau Melalui pemilihan umum anggota legislatif 2024 ini Meminta kepada seluruh jajaran Partai Hanura tidak takut terhadap gaung maupun nama partai lain yang sudah besar Kedepan insyaallah instruksi dari DPD bahwa DPC Hanura Kota Dumai untuk 2024 nanti Siap 1 dapil 1 calon anggota Dewannya Kami juga dari bakal calon yang sudah mendaftar di DPC Hanura Kota Dumai Siap tempur dan siap untuk mengayomi masyarakat Sistem yang kami buat adalah door to door Dan pada malam hari ini kami mengadakan pembagian sembako Kepada kadar simpatisan pendukung Partai Hanura untuk 2024 nanti Mungkin itu saja harapan kami Kegiatan pada hari ini apa yang tadi Pak? Kegiatan hari ini pembagian sembako Dan tadi memang simbolis kepada Ketua DPD Karena beliau juga ada kesibukan lain dan menghadiri ulang tahun di DPD-DPC lain Mungkin kami pada malam hari Ketua DPD yang membagikan sembako tadi Agus dan Takbir juga memotivasi seluruh kader Partai Hanura Untuk merasa bangga sebagai kader Partai Hanura Menatap tahun 2024 meraih kemenangan dan lolos di Senayan Dan untuk Kota Dumai dapat meraih 1 kursi dari setiap dapilnya Dari Kota Dumai, Hairul Nas melaporkan